selamat menikmati oke kita tunggu sebentar ya sampai teman-teman ada yang join oke 1 menitan lah ya kita nunggu-nunggu nunggu teman-teman biar agak rame dikit lah halo mas-mas oke kita mulai aja sekarang biar gak usah nunggu lama dan teman-teman yang lain bisa nyusul oke selamat ke semuanya selamat datang di Liri Ramadhan 2022 ini sudah tanggal 6 nih hari ketiga ya aku Florentina Krisanti aku take over akunnya AMT publisher hari ini biasanya aku ngisi di podcastnya AMT yang semusik sekata itu jadi nemenin Mas Andri Inyong ngobrol-ngobrol seputar musik dan segala macem ya ada musik taneman, musik hewan, musik ya segala macem nah spesial untuk Liri Ramadhan kali ini aku bakal ngisi dongeng 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 apa ya pokoknya ya bercerita gitu lah monolog gitu mengenai dari diskuatana hingga DJ tiktok sebenernya yang ngomongin DJ tiktoknya tuh banyak banget ya ada yang dalam negeri luar negeri dan beragam ada yang EDM ada yang seperti diskuatana itu memang khas suatu daerah tertentu dan ada eksperimen bunyi yang lain yang lucu-lucu yang aneh-aneh dan itu bisa viral di tiktok dan emang tiktok itu luar biasa sekali distribusinya karena bisa dibilang cukup rata ya kalau dibandingkan sama medsos lain kan yang sangat tergantung sama algoritma nah kalau tiktok ini kalau aku lihat algoritmanya ini agak acak jadi kadang yang jelek bisa trending yang bagus banget bisa trending semua sepertinya bisa dapat kesempatan untuk trending dan itu juga termasuk pada musik-musik daerah tanda kutip susah ya dibilang musik daerah ya tradisional banget ini emang musiknya modern perpaduan dari musik-musik populer yang udah ada di seluruh dunia lalu digabungin sama musik lokal setempat misalnya seperti dangdut dangdut kan ada yang dangdut zamannya Roma Irama sama dangdut yang zamannya Darbo itu kan udah ada beda sendiri nah dengan adanya platform kayak tiktok ini bisa membantu mempopulerkan genre-genre musuh yang seperti itu menariknya nah DJ tiktok saking luasnya ini aku sebenarnya mau fokusin untuk ngomongin musik-musik populer dari Indonesia Timur termasuk salah satunya ada disko tanah lalu ada hip-hop dan rap kas-kas Papua kayaknya aku juga susah sih ini istilah payungnya apa ya untuk menyebut musik-musik yang dari Timur ini karena lumayan beragam setiap daerah ada logatnya ada stylenya masing-masing dan berkat tiktok itu tuh musik-musik seperti itu akhirnya naik dan bisa dibilang mulai masuk ke mainstream ya mulai semakin mainstream banyak pelaku industri musik yang melihat melihat fenomena ini keren banget dan termasuk kemarin sempet diomongin di acara seminar nasional yang diadain sama Kemenparek Raffi itu ada satu sesi nomor satu itu adalah mengenai bangkitnya ya bangkitnya atau naiknya musik-musik Indy dan daerah tanda kutip kenapa aku tertarik buat ngomongin soal ini karena jujur aku tertarik sama musik musik populer dari Timur seperti disco tanah rap hip-hop Papua lalu ada juga Rnb ya Rnb dari Timur itu yang dulu sempet viral karena susayang itu itu karena eh dulunya sebelum ada tiktok aku itu sebenarnya pernah mendengar ini dari teman-teman aku yang dari Timur waktu aku di SMA masih di asrama mungkin kalau teman-teman sempet baca tulisanku di share list aku sempet cerita sedikit disitu jadi waktu SMA ini kan aku kan eh tinggalnya di asrama ya sama teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia yang dari Medan Batam Anda tapi yang dari Papua Maluku NTT Sulawesi itu lebih banyak lagi nah kebiasaan mereka itu adalah kalau misalnya mereka itu lagi istirahat siang ya jadi kalau pulang sekolah habis makan siang terus katakanlah nggak ada ekskul nggak ada kerjaan jalan-jalan apa gimana kan mereka ya istirahat ya tidur siang gitu nah kadang sambil mereka istirahat siang-siang itu tuh mereka nyetel musik-musik mereka musik hip-hop dan rep Papua waktu itu yang kalau misalnya kita googling itu mungkin kita nggak bakal nemu judul lagu-lagu itu karena kalau aku sempet ngintip HP mereka itu apa ya yang ada underscorenya banyak itu kayak lagu-lagu yang dulu biasanya kita suka download MP3 di 4share stafa band yang seperti itu itu artisnya siapa juga nggak tahu ya kalau tahu pun ya lokal mereka aja di Google juga agak susah nyarinya karena judulnya juga eh kadang nggak konsisten sih ada yang bilang judul lain judulnya itu lalu eh ketika aku inget beberapa judul dari lagu-lagu yang mereka mainin terus aku searching di Google itu nggak ketemu saking apa ya saking eh eksklusifnya gitu nah pokoknya ke Asia-sia ini mereka nyetel nyetel lagu itu sambil ya sambil nge-main HP sambil tidur-tiduran dan kadang itu diputer di speaker mininya mereka gitu nah buat aku yang selama ini tinggal di Pulau Jawa dan nggak pernah denger musik kayak gitu tuh tuh musik yang oh menarik ya keren dia musik kayak gitu kok kayak musik-musik pantai ada bau-bau reginya eh bahasanya terutama logatnya kan eh mungkin kita yang di Pulau Jawa kan nggak terlalu familiar dan kalau misalnya kita dengerin itu oh ternyata kayak gini ya apa eh penyanyi-penyanyi dari timur tuh kalau nyanyi pakai logat mereka sendiri bahasa daerah mereka sendiri itu kayak gitu dan kadang kalau misalnya kita ada pensi atau biasanya kalau di asrama kita ada kalau ngerayain Natal ngerayain Pasca itu kita bikin semacam pensi ya semacam ya parti kecil-kecilan lah kita sama suster asrama gitu jadi kita eh di deket asrama kan ada gedung aula ya aula sekolah itu aku BTW sekolahnya di SMA Santa Maria Jogja nah itu ada gedung sekolah ada asrama ada di tengah tangannya ada aula nah komisnya acara Natal Pasca atau pranik gitu-gitu aku sama temen-temen yang ada di asrama ini kita bakal ngadain ya itu acara kecil-kecilan di aula itu ada ya ada pensi nyanyi-nyanyi baca puisi terus ada ya ngedance terus ada ya biasalah ya suster ngasih renungan gitu-gitu nah termasuk lagu lagu seperti ini di setel lagu di sekolah tanah ini di setel terus kita semua joget termasuk lagu yang paling sering yang paling sering di setel nih termasuk akhirnya nyebar ke acara-acara kondangan dan hajatan diplo Jawa tuh lagu gemu famire kalau orang Jawa orang sini bilangnya judulnya mau mere tapi yang bener judulnya gemu famire yang sekarang gak kanan nah itu tuh itu lagu wajib kalau kita ada peran kayak gitu dan bisa dibilang temen-temen yang dari timur ini tuh kayak apa sih kayak ngatur formasinya gitu jadi kayak kita harus joget berpasang-pasangan terus ada gerakan-gerakannya awalnya kita kayak joget pasang-pasangnya nanti pas refnya sekarang kanannya itu kita baru kayak membuat lingkaran besar terus ya muter ke kanan muter ke kiri kayak gitu maksudnya itu asyik banget kalau misalnya temen-temen punya temen-temen dari timur ngadain pesta kayak gitu pasti ada acara seperti itu dan asyik banget hampir hampir kalau di Jawa kan hampir jarang ya kayak gitu dan mungkin baru belakangan ya familiar sama gemu famire itu tapi kalau itu udah dari lama banget dan itu asyik banget nah intinya gini dulu kita tahu musik-musik dari Indonesia Timur musik populer seperti hip-hop repapua di sekolah tanah sebenarnya masih banyak lagi tuh kalau misalnya kita kenal sama temen-temen dari timur sana dulu belum ada tiktok medsos juga udah ada tapi juga belum semasif sekarang belum ada stiker IG yang challenge challenge taruh musik seperti itu tuh belum ada jadi kalau misalnya kita nggak kenal sama temen-temen dari timur ya mungkin kita nggak tahu nah dengan adanya tiktok ini fenomen yang keren banget karena akhirnya hampir semua orang di seluruh Indonesia itu dengerin lagu itu dan pakai lagu itu jadi konten buat joget-joget berarti itu musik untuk semuanya bukan cuman eksklusif buat temen-temen dari timur aja tapi buat kita yang di Pulau Jawa atau yang dari Sumatera sana itu orang Batang juga beberapa enjoy sama lagu-lagu mereka nah itu kayak jadi apa ya yang dinikmati secara nasional gitu sampai aku ngerasa sih aku ngerasa kalau misalnya dulu ada yang bilang dangdut is the music of my country nah ini sekarang sudah ada pesaingnya udah gantian ini yang dari timur nggak kalah nggak kalah keren aku sejujur nggak karena aku bukan asli sana dan aku sebenernya udah lama nggak kontak sama temen-temen aku yang dari timur aku sebenernya kurang kurang tahu persis ya lagu musik-musik seperti ini muncul dari mana kalau yang disco tanah itu sebenernya spesifik spesifiknya di Sulawesi kalau misalnya temen-temen familiar sama Tian Storm itu yang lagunya ampun Bang jago yang viral sampai Myanmar itu nah itu jendrenya disco tanah disco tanah ini tuh biasanya disetel sama orang-orang di Sulawesi sana itu pas hajataan jadi mereka kalau misalnya deh hajatan nikahan perayaan segala macam itu tuh bakal eh naruh speaker banyak banget kayak di Laundromat mesin cuci gitu-gitu sampai banyak banget dan itu disetelin disco tanah itu ya sampai pagi sampai jam 1 jam 2 atau sampai dibubarin sama satpol gitu itu mereka bakal setel musik-musik seperti itu dan mungkin dari situ ya asal-usul kenapa kok musik itu disebut disco tanah karena ya itu seperti di disco di klub gitu tapi nggak di dalam gedung di luar itu di luar di alun-alun apa di kayak teratak gitu disetelin di ya ini kita joget di atas tanah gitu lah ya jadi mungkin disebutnya disco tanah kadang kalau misalnya kemana di sana tuh katanya ini sih kalau misalnya di angkot-angkot itu disetelin lagu itu biar ya orang seneng dan orang pengen naik juga ya lumayan lah di jalan kita ada hiburan dikit-dikit gitu itu sampai rame banget gitu kalau ya hip-hop dan rap Papua ini sebenarnya kebetulan sudah ada yang sudah ada yang meneliti yang udah rada akademis itu ada di jurnalnya aku lupa sih namanya siapa tapi itu dari salah satu universitas di Australia meneliti tentang Papua dan salah satunya membahas tentang musik hip-hop di Papua terutama di Manokwari nah kenapa kok orang Papua suka sama hip-hop dan rap terus akhirnya mereka bikin apa ya mengembangkan sendiri lah hip-hop rap sama R&B itu karena ini menarik sih kayak pendekatannya agak ras-keras ya jadi mereka tuh biasanya pada 2000-an awal itu nonton hip-hop dan rap itu di MTV kok masih inget temen-temen di Global ya sekarang jadi apa sih namanya lupa nggak nonton TV nah itu mereka nonton di situ di MTV dan yang menarik salah satu pendapat dari narasumber yang ditulis di jurnal itu adalah ketika mereka nonton hip-hop dan rap di MTV itu kan mayoritas memang artisnya kan kulit hitam ya sama seperti mereka nah kalau misalnya mereka setel TV biasanya kalau mereka setel berita tentang Papua berita tentang kulit hitam itu sebagian besar itu tentang kekerasan kemiskinan perang dan masih banyak lagi tapi ketika mereka nyetel MTV mereka ngeliat Beyonce segala macem itu tuh mereka baru ngerasa wah keren ya ternyata yang kulit hitam itu bisa cantik bisa keren bisa kaya ya dan itu jadi menginspirasi mereka buat menyukai musik-musik seperti itu karena musik itu bukan cuman untuk ngeramein pesta bukan cuman buat happy-happy tapi itu seperti seperti empowering mereka membuat mereka semangat dan pede bahwa ya emang kenapa kalau kulit hitam kan nggak ada masalah mereka kita juga sama-sama punya kesempatan yang setara buat terkenal buat keren buat bisa bikin karya dan biasanya mereka itu kayak ini apa indie banget bikin karyanya makanya kenapa waktu aku SMA tuh agak susah untuk nyari karya-karya mereka di Google itu karena mereka yang rekam sendiri dan publishnya biasanya di website Reford Nation kalau misalnya teman-teman yang indie pernah pernah main website itu kan biasanya banyak ya diandalin sama teman-teman indie buat nge-posting biodata nge-posting karya-karya mereka dengerin lagu disitu nah ini mereka biasanya downloadnya di Reford Nation dan artisnya ini para musiknya ini juga ya indie banget nggak di bawah manajemen pokoknya makanya kayak berdasarkan pertemanan gitu deh kalau misalnya misalnya si A sama si B joinan terus ya bikin karya ya udah jadi nggak sampai mereka nggak apa ya nggak official untuk menjadi musisi yang penting bikin aja terus di upload di internet dan akhirnya teman-teman yang lain pendengar yang lain yang mungkin ngediscover lagu itu di Reformation atau sama teman-teman mereka sendiri misalnya Oh ini bagus ini lagu bagus akhirnya mereka bluetooth-an kayak gitu Nah itu terkenal dari situ akhirnya lagu itu menyebar musik itu menyebar di kalangan remaja di Papua seperti itu jadi kurang lebih kurang lebih seperti itu sih ini yang mengenai musik dari timur tuh Akhirnya kira-kira buat teman-teman ada yang mau tanya Monggo langsung ini aja yang langsung komen biar gak sepi-sepi banget ada yang mau komen mau join juga boleh aku jujur sebenarnya nggak ini siapa eh pakai tiktok juga jarang sih hampir nggak pernah itu pun juga pernah bikin ya karena emang ada temen yang main juga tapi ngelihat ketika ketika orang-orang yang nggak mungkin nggak punya temen dari timur tapi mereka bisa dapet lagu itu dari tiktok gitu keren sih kayak shine of black itu misalnya yang jangganggu itu kan viral banget tuh di tiktok itu sampai masuk nominasi ini kemarin kan Indusiar ya Indusiar itu bikin bikin Indonesian Dangdut Award nah kebetulan dua lagu dari Papua ini tuh masuk nominasi nominasi lagu daerah terpopuler terpopuler ya bukan yang terbaik kalau yang terbaik kan mungkin ada ada jurinya ada fotonya tapi kalau terpopuler kan gampang lah ya kita bisa lihat dari Jumlah pendengarnya berapa ribu orang nah kalau ada dua lagu dua lagu Papua yang masuk di situ dan menariknya sisanya tuh lagunya dari Jawa semua lagu Dangdut semua sementara yang dari luar Jawa yang dari yang tahun kemarin ya tahun 2021 tuh yang dari Sumatera belum anda Kalimantan belum anda Sulawesi belum anda Bali belum itu 8 lagu dari berbahasa Jawa 8 lagu berbahasa Jawa sisanya 2 tuh 2 itu dari Papua ini prestasi yang luar biasa sekali sih menurut aku yang bisa bikin mereka diundang sama TV nasional bisa masuk nominasi ya nggak menang mungkin nggak apa-apa sih itu memang masih panjang banget ya karena industri musik kita belum se-diverse itu tapi itu langkah yang menarik sih kayaknya ada kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya mau ngobrol-ngobrol mau join bisa bisa langsung komen tanya di Q&A bebas kalau ngomongin soal musik-musik di Indonesia Timur kayak gitu tuh biasanya pelaku industri langsung membuat ekosistem kayak gitu sih itu aku kurang tahu ininya tapi kalau boleh jujur sih apa yang dibuat sama teman-teman dari Timur sana mendingan ini sih apa dibiarin aja sih jangan sampai terlalu banyak ada interupsi dari pemain gede karena itu keunikan yang keunikan dari mereka sendiri dan itu kebetulan ini jadi bahan tesis aku sih besok insyaallah kalau jadi aku bakal bikin tesis mengenai bagaimana musik-musik DJ TikTok disco tanah ini bisa berkembang ada sifat apa aja ada teknik marketing apa aja sih disitu yang bikin mereka bisa populer oke kenapa DJ TikTok soalnya soalnya oke ini tuh trademarknya ini ada DJ ini tuh trademarknya DJ DJ Gaga jadi DJ Gaga ini dia sebenernya masih pelajar masih anak SMA ini kebetulan nah terus kebetulan mereka oh nih satu orang nih nah kebetulan dia ini punya ide tuh pake suara Gaga jadi ini kayak semacam tanda tangannya dia lah tanda tangannya dia lah jadi dia pake nama DJ Gaga dan akhirnya di remixannya dia itu ada ada suara gaganya gitu biar kita tau dan kayaknya di tiktok juga apa pake materinya juga aneh-aneh sih misalnya kayak ampun bang jago tuh emang si Tian Storm itu pake sampling suara sirina gak tau ambulan apa bukan tapi emang pake suara sirina jadi itu yang berani mereka ngambil sampel-sampel suara kayak gitu buat lagu elektronik gitu oke apakah lagu-lagu timur yang di tiktok harus di remix apakah esensi lagu aslinya tidak hilang atau ini hanya untuk kepentingan industri musik atau marketing aja oke ini keren sih ini gimana eh kalau dibilang harus di remix sih sebenernya enggak eh cuman ini nah ini sebenernya ini juga eh aku ambil buat bahan tesis aku bagaimana ketika ada satu lagu itu dirilis ke publik terutama misalnya dirilis ke tiktok maka itu akan dalam tanda kutip di respon oleh pendengar atau oleh eh musisi yang lain pelaku musik yang lain jadi mereka meresponnya dengan meremix dengan bikin remixan yang banyak banget ada misalnya kayak amun bang jago kan ada remixnya berapa ada puluhan itu nah itu sebenernya kalau aku melihat itu mungkin itu adalah cara cara apresiasi atau dan cara ngeramein ramein lagu itu itu ada di teknik marketing itu namanya value co-creation aku masih mempelajari soal ini tapi eh esensi lagu aslinya tidak hilang kayaknya sih kalau aku denger nggak hilang sepenuhnya juga sih cuman memang ya ada bunyi-bunyi khas dari si remixer itu kayaknya memang beda ya musisi antara musisi musisi yang industri banget misalnya kayak Jakarta, Bandung itu kan mereka sangat identitasnya kuat banget, idealismenya kuat banget tapi kalau yang musisi dari timur ini kalau aku lihat mereka seperti ya oke lost aja gitu kalau misalnya udah di remix sama orang ya mereka nggak ambil pusing mengenai waduh kok ini maknanya hilang kok ini esensinya hilang mereka nggak ambil pusing soal itu sih yang aku lihat ini masih asumsi aku juga nah ini makanya aku melihat karakter musisi-musisi yang dari timur ini sepertinya cukup cukup humble ya cukup rendah hati untuk apa ya mengikhlaskan mengikhlaskan atau atau mempersilahkan temen-temen remixer yang lain buat oke lah mau gue nih aku ada lagu kalau mau di remix ya biarin aja nggak apa-apa tuh itu itu juga aku juga terbantu secara marketing juga bener sih dan aku juga nggak tau sih tapi kepentingan industri musik atau marketing sepertinya musisi-musisi dari timur juga lagi-lagi juga tidak terlalu ambil pusing mengenai mengenai untuk buat marketing kah buat populer kah segala macam seperti ini ya seperti remix itu seperti kayak tanda apresiasi sih dari musisi lain ke musisi yang bikin duluan dan dan ini memang kalau secara filosofis memang jadi agak bingungin sebenernya dengan esensi musik aslinya ilang apa enggak itu apakah itu sesuatu yang buruk apa enggak itu memang masih jadi bahan omongan gitu tapi banyak kok lagu-lagu timur yang yang nggak di remix banyak dan bahkan beberapa musisi seperti Aldo Bizet ya Aldo Bizet itu yang dari Papua itu bahkan mereka bahkan dia bikin challenge mungkin itu salah satu caranya sih supaya musik aslinya nggak nggak tenggelam sama remixan dia bikin semacam kompetisi semacam lombat di tiktok dengan musik originalnya biar ya orang juga dengerin musik aslinya kayak gimana kira-kira begitu sih mas mohon maaf kalau nggak memuaskan karena ini ini kita masih sama-sama ngeliat aku juga masih belajar dan dan karena ngomongin musik dari timur tuh juga literasinya 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 kurang dan kita mungkin harus kesana mungkin kita butuh effort dan duit yang banyak berarti yang tersebut termasuk pada kreativitas seni ya bisa kalau kulitnya bisa soalnya dan kayak gitu tuh juga gimana ya lebih enak nggak sih daripada kalau misalnya kita main musik apa kalau yang main industri beneran ya industri yang udah mapan yang udah establish itu kan mungkin kalau misalnya kita mau nge-remix artis yang udah di label mayor itu mungkin kita apakah harus ada izin dulu ada PDKT dulu ada segala macem dan itu kan mungkin ribet ya tapi kalau di musik dari timur itu kayak organik banget bebas gitu loh hasilnya dan dan balik lagi itu justru bisa nambah justru mereka nambah populartas dari situ nggak usah capek-capek publikasi, publicity segala macem ketika karena mereka banyak yang di-remix oke itu udah kemajuan dan kreativitas juga menarik banget soalnya sama musik-musik timur tuh mereka senang main adlips ya kayak misalnya bun-bun itu kan ada adlipsnya hit bun-bun terus yang DJ Gaga, nah DJ Gaga tuh bunyi Gaga kayak gitu tuh itu termasuk ya itu ada tanda tangan ada tanda, ya tanda tangan kayak gitu tuh itu menarik sih oke kasih ya sudah bertanya keren banget teman keren aku harap sih orang-orang yang dengerin DJ Tiktok itu enggak menganggap musik-musik seperti itu sebagai common enemy karena aku pernah, kemarin aku pernah dengerin kok bukan dengerin, ikut ini apa, eh ya dengerin sih di Twitter Space itu itu mengenai kritik musik, jadi pop hari ini pernah bikin acara mengenai apakah kritik musik itu penting apa enggak nah termasuk narasumbernya waktu itu Mas Idar Resmadi itu sempat berpendapat bahwa kritik musik itu pada tahun 2000-an awal itu lebih gampang daripada sekarang karena ada tanda kutip namanya common enemy misalnya, misalnya waktu naik band-band Melayu kayak Hijau Daun, ST12 kayak gitu itu kan banyak ya yang musisi-musisi dan pendengar yang pada bilang enggak suka kok kayak minyem-minyem lambai-lambai kayak gitu-gitu, enggak maco gitu-gitu nah itu dianggap sebagai common enemy orang kayak berusaha untuk rame-rame enggak suka sama musik itu padahal ya sebenarnya musik kayak gitu pendengarnya ya banyak juga nah itu dianggap sebagai common enemy atau kayak si Laun Seven ya, kalau enggak salah di awal-awal karir di 2000-an awal itu kan sempat konon katanya ketika mereka berusaha untuk babat alas sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung itu banyak band-band yang enggak suka dengan alasan ya sama seperti band Melayu kok nih kok lagunya lagunya sendu-sendu, mendayu-dayu, padahal yang nyanyi cowok sebu itu enggak dianggap enggak maco tuh itu juga dianggap sebagai common enemy, common enemy tanda kutip nah aku sih pengennya musik-musik dari timur ini jangan dianggap sebagai common enemy juga tapi ya kita apresiasi itu kekayaan musik pop kita di Indonesia itu itu juga ngapain ya nganggap musik itu sebagai common enemy kalau misalnya enggak suka ya ya skip aja tinggalin yang lain aja itu juga banyak yang denger, banyak yang bikin konten dan kalau misalnya musik Digi TikTok itu banyak dipakai buat konten kan ya berarti buat sebagian orang, buat beberapa orang musik kayak gitu bagus, musik itu keren gitu untungnya sih pendengar-pendengar audiens zaman sekarang enggak ambil pusing lagi ya soal kayak gitu enggak pemikiran sertaip dalam musik, semuanya diimbat abis sampai kalau sekarang tuh kalau misalnya kita tanya anak-anak zaman sekarang Gen Z kamu suka dengerin musik apa itu pasti mereka akan bilang ya macem-macem enggak kalau dulu kan mungkin wah sukanya pop, sukanya rock metal, hip-hop segala macem kalau sekarang ya macem-macem mereka semua dengerin dan semuanya suka gitu ada teman-teman yang baru datang mungkin ada yang mau tanya-tanya, mau ngobrol bareng, mau join Onggo silahkan masih banyak nih waktunya kayaknya musik tiktok yang dari timur, musik-musik DJ di jiktok dan dari timur tuh juga kayaknya lebih ini ya lebih apa lebih banyak dinikmati oleh banyak orang ya maksudnya kalau dangdut itu kan ya yang enjoy paling juga yang ada di Sumatera, Jawa, Malaysia, Singapura maksudnya ya daerah-daerah yang kultur melayunya kental lah gitu tapi kalau yang dari timur ini misalnya Amun Bang Jago Nah Amun Bang Jago itu udah nyampe aku pernah nyoba buka analitiknya di website vibrate jadi itu ada, jadi sekarang tuh kita kalau melihat tren itu sekarang ngandalin website analitik misalnya chartmetric, vibrate, nah disitu kita bisa ngeliatin musik ini tuh pendengarnya berapa ribu orang, berapa orang dan tersebar kadang tersebar di beberapa negara gitu misalnya Amun Bang Jago itu pernah pernah sepuluh besar sampai ke Taiwan, China, Singapura, Myanmar, apalagi nah itu kan negara-negara yang sebenarnya kulturnya beda banget sama yang di timur tapi mereka enjoy dan buktinya pendengarnya sampai setinggi itu kan mereka lebih apresia berarti mereka lebih menikmati musik-musik seperti itu daripada Dangdut kalau Dangdut ya meskipun bisa sampai ke luar Indonesia misalnya kayak Elastic aku pernah cek itu itu dia lumayan populer di Malaysia, di Singapura, di Brunei tapi ya itu di negara-negara yang kultur Melayunya kental kalau Amun Bang Jago didengerin sampai sampai Cina, sampai Taiwan, Myanmar India nggak pokoknya di negara-negara Asia seperti itu itu kan berarti musik-musik musik populer di Indonesia Timur seperti itu sebenarnya lebih enjoyable, lebih terbuka, lebih easy listening buat orang-orang yang kulturnya beda dibandingkan dengan yang lebih populer di Indonesia kayak Dangdut gitu sih nah itu sebenarnya potensi yang keren banget yang bisa dimanfaatin sama para musisi dan pelaku industri musik gitu guys, di belakang ada oh iya tadi, kemarin sempat yang ada ini ya, apa adminnya yang pegang IMT mengenai apakah musik DJ TikTok harus terkait dengan koreo mungkin karena melihat ini sih, melihat musik-musik DJ TikTok yang itu dari musik pop Indonesia Timur itu kan memang yang populer rata-rata musik untuk party ya, buat pesta gitu biasanya disco tanah emang buat bisa bikin joget kalau yang hip-hop repapua tuh gak semuanya sih tapi ya lumayan lah bisa bikin kita ngangguk-ngangguk gitu nah mungkin karena sebagian besar musik-musik DJ TikTok itu lebih untuk EDM, untuk party makanya akhirnya jadi terkait dengan koreo sih kalau misalnya apa, ya kan gak lucu ya musiknya musiknya nge-hype kayak gitu, tapi diem aja gitu tapi ada sih apa yang aku suka yang aku suka RnB gitu ada beberapa rapper dari Papua itu aku dengerin RnB-nya, oh keren banget kalem sih, itu sama sekali gak joget tebel gak bisa buat nari-nari joget tapi itu enak kalem gitu, slow gak slow sih, apa ya ya kalem, tenang gitu gak terlalu rame, rancang gitu itu enak oke oke mas Tony Anwar musik timur di TikTok memang sandu gak hanya musik Jawa pun mendunan poko dan sudah pernah sampai Korea menarikan lagu tersebut iya iya iya, itu memang emang keren banget sih dangdut dangdut itu sampai Korea sampai dijogetin sama NCT Dream gitu tapi kalau kalau dangdut aku lihat sudah lebih banyak tanda kutip kepentingan industrinya misalnya kayak NCT 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 Dream pakai mendunan poko dan ya kita bisa ngeliat itu sebagai kita lebih bisa ngeliat itu sebagai strategi marketing oh mereka ngeliat mendunan poko dan trending di Indo terus yaudah pakai lah untuk promosiin boypin mereka sendiri dan itu juga bikin mendunan poko dan viral lagi sih kan waktu itu waktu mereka nge-live gitu kan sempat sempat turun apa mendunan poko dan gak lama setelah viral itu kan sempat turun 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 gitu sampai hampir gak ada yang gak ada yang mainin gak ada yang pakai eh tiba-tiba viral lagi gara-gara NCT gitu kalau 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 ngomongin sampai Korea itu Korea itu apa ya industri musik itu industri banget industri kental banget gitu ya oke lah kita bisa gak anggap itu salah ya ya namanya juga marketing kan ya kenapa enggak gitu tapi kalau di timur aku rasa lebih organik sih lebih lebih untuk have fun lebih ya yang penting bikin karya jadi ya ada uang sedikit-sedikit lah lumayan gitu tapi enggak 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 apakah branding kayaknya belum sampai situ sih jadi menurut saya hampir sama aku manapun tetep asik yes setuju banget mau dari daerah mana tuh yang download juga enak buat joget yang dari timur juga asik buat joget tapi untungnya tapi maksudku dengan adanya tiktok itu jadi ngerata gitu loh semua irama nusantara itu ada di tiktok jadi kalau kalau dulu kan kalau dulu waktu didominasi tv apa tv media cetak waktu 2000-an awal itu kan masih terbatas dan kita ngomongin industri musik itu kan masih Jakarta centris ya pasti pemain besarnya kalau gak Jakarta, Bandung Jakarta, Bandung kota-kota lain tuh kayak kurang ekspos gitu gitu nah kalau yang di tiktok kita bisa nemuin musik-musik yang dari timur yang oh ternyata dari timur enak juga nih buat joget buat disetelin pas kondangan buat party gitu-gitu wah keren juga nih makanya hampir semua hampir semua apa kayak di cafe kalau kita ke cafe apa ke burjo gitu-gitu tuh kadang musik-musik tiktoknya dari timur tuh juga dijadikan kayak magnet gitu gitu sih oke ano temen-temen karena mohon maaf karena baterai ku udah mau abis kita 5 menit lagi udahan ya ini yang lain yang mau tanya yang mau ngobrol-ngobrol mengenai musik di tiktok terutama musik yang dari timur nih bisa monggo bisa tanya bisa join bisa kalau mau yunan gak apa-apa kemarin waktu aku ikut acara yang di Kemen Marekraf yang mengenai seminar nasional seminar nasional hak cipta itu memang ada sih beberapa pelaku industri dari dari timur industri musik dari timur mereka juga mengeluhkan kenapa kok pemerintah jarang gak expose musik-musik dari timur dan kalau misalnya ngasih sosialisasi ngasih ngasih materi ke ke masyarakat umum itu kadang masih ketinggian jadi mungkin nggak semua orang paham ya kayak agregator itu apa branding itu apa hukum segala macam itu tuh memang materi yang rumit banget banyak istilah asing dan mereka tuh ketinggalan disitu mungkin kedepannya ya buat pelaku industri buat pemerintah biarinilah ya apa kalau mau katakanlah perhatian sama musik-musik yang dari Indonesia timur ya literasinya ngikutin mereka juga balance gitu soalnya emang emang musik para musisi dari timurnya emang organik banget yang nggak terlalu mikirin itu dan ketika mereka dapat materi seperti itu apa ya kayak gap gapnya lumayan tinggi ternyata masih banyak yang nggak ngerti istilah asing apa masih banyak yang nganggep bahwa apa ya produksi-produksi musik cara mereka publikasi musik itu ternyata stepnya banyak banget ya ya kok ribet banget ya gitu padahal itu kan sebenarnya cuma pakem ya kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa tapi kalau ya kalau pakai nggak apa-apa itu kebebasan dari tiap-tiap musisi tapi jangan sampai ketika industri atau pemerintah mau ngembangin musik dari timur kayak gini malah malah seperti memaksakan memaksakan cara industri yang Jakarta centris ke mereka mereka punya caranya sendiri dan itu menurutku perlu dilesar di lesarikan dan dikembangkannya dengan pelan-pelan nggak nggak menghilangkan cara organik dari distribusi musik di Indonesia timur gitu oke buat temen-temen ada yang lagi yang mau tanya nanti kalau ada yang ketinggalan topik juga nggak apa-apa nanti live-nya di save kok biar bisa nonton lagi dari awal musik di jiktok tapi emang orang timur tuh kultur partinya lebih kenceng sih ya daripada yang di Jawa kan mungkin masih agak apa eh malu gitu kalau saweran atau nari berdua kayak ngibing gitu-gitu kan kadang mau naf masih dianggap tabu gitu-gitu tapi kalau yang di timur ya lebih los lebih lepas kalau mau yang lebih free itu nggak usah jauh-jauh ke klub datang ke hajatan aja miras ada eh soundnya yang gede-gede yang kenceng-kenceng kayak di klub juga ada kultur partinya lebih kenal daripada disini jadi mungkin eh mungkin karena itu musik-musik mereka yang buat joket-joket tuh lebih familiar buat mereka dibandingkan yang slow yang apa yang ambiar kayak dangdut gitu ya 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 Oke, kayaknya ini udah 45 menit kita ngobrol-ngobrol Aku udah 45 menit kita bermonolog Dan terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya Udah sharing pendapatnya sedikit-sedikit Mohon maaf banget kalau aku ada kekurang-kurang Karena ini aku pertama kali nge-live juga Mungkin bisa teman-teman bisa komen Bisa kasih kritik saran buat liraman dan berikutnya Biar tetap asik dan ada sesuatu yang baru Mungkin bisalah kita improve hal-hal kayak gitu Oke, terima kasih buat teman-teman Tetap sehat terus Dan sampai jumpa di Lira Madan 2022 besok Oke, terima kasih semuanya Bye-bye 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 Thank you